Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to this video Selamat datang di video ini lagi Selamat hari kamis untuk kamu yang gak terlalu manis Seperti biasa di setiap hari kamis Kita akan belajar tentang bahasa inggris Belajar bahasa inggris Dengan tema yang berbeda dari minggu yang lalu So today we are going to learn about making and responding offers Jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang Making and responding suggestion Maka di minggu ini kita akan belajar Bagaimana cara membuat dan merespon Tawaran dalam bahasa inggris Ya offers itu adalah tawaran And if you are making it here Make sure you already filled in the attendance list Provided in the google classroom Kalau kamu sudah berhasil masuk ke materi ini Pastikan kamu sudah mengisi daftar hadir Yang disediakan di google classroom Jadi gak ada alasan lagi Gak ada yang ingetin bu Gak ada yang gini-gini Sudah ibu ingatkan di video ini ya Jangan malas And hello this is your beloved English language teacher Kumala SPD And you can find me more on youtube Kumala Dewi Pastikan kamu subscribe and like the video Untuk materi pertama kita akan Belajar tentang making offers Atau membuat Tawaran Let's start with the first material Nah Secara umum ya Dalam kehidupan sehari-hari Kita itu Pasti ada situasi Dimana yang mengharuskan kita itu Untuk memberikan tawaran Kepada orang lain Bukan mengharuskan ya Maksudnya Ada beberapa situasi Yang membuat kita Harus menawarkan Sesuatu kepada orang lain Yang tujuannya itu adalah Supaya kita itu terkesan Sopan dan berguna Jadi hidup Kita itu jadi lebih Ada syafaatnya Buat orang lain gitu ya Pertanyaannya Bagaimana sih Cara kita memberikan Tawaran Dan meresponnya Dalam bahasa Inggris Oke Ada beberapa pola ungkapan Yang rumrah digunakan Jadi kamu harus perhatikan Baik-baik Polanya Pola ungkapannya itu Apa aja sih ya Disini ada beberapa Yang saya Taruh ya Yang bisa kamu lihat Yang pertama itu ada Can I Blah 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 Question mark Atau tanda tanya Kemudian ada Shall I Blah 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 Question mark Kemudian ada Would you like Blah 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 Question mark How about Blah 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 Question mark Saya yakin Ungkapan Pola ungkapan Seperti ini itu Sudah kalian Sudah tidak asing lagi Di telinga kalian Karena udah ibu ulang-ulang Selama beberapa Pertemuan kemarin Jadi Ini seharusnya Bukan sesuatu yang baru Buat kalian Oke lanjut aja ya Making offers How to use the expression Jadi gimana sih Cara menggunakan Ungkapan-ungkapannya itu Bu Karena sebagai Orang yang belajar Bahasa Inggris Kamu itu diharapkan Mampu untuk Membuat kalimat Tawaran Termasuk Gimana cara Menerima dan Menolaknya Untuk lebih lanjut We'll check it out Nah ini ada Pola dan contoh Ungkapan yang bisa Kamu pakai Untuk membuat Tawaran Diperhatikan disitu ya Sudah ibu bikinkan Table-nya Itu table-nya Ibu bikin dengan Susah payah Jadi kalau kalian Tidak perhatikan Sungguh sangat berdosa Kalian Anak-anakku Yang pertama disitu Ada Ken dan Shaw Pasangannya adalah I Karena kamu kan Menawarkan bantuan Itu otomatis Kamu Menujukannya Kepada orang lain Posisinya itu adalah Dirimu sendiri Gitu ya Can I Bisakah saya Baru kemudian Di sisi kanannya itu Kamu boleh Pakai Kalimat-kalimat Yang bebas Tergantung dengan situasinya Disini contohnya adalah Dia menawarkan bantuan Kamu menawarkan bantuan Jadi Can I help you Bisakah saya Membantu kamu Kemudian ada Shall I get you some juice Bolehkah saya Mengambilkanmu Juice lagi Kemudian setelah itu Di bawahnya ya Setelah Candential itu ada Would you like Sama how about Ingat polanya yang tadi Yang di sebelumnya Would you like A glass of water Kamu mau saya ambilin Satu gelas air lagi Kemudian yang di bawah How about some pizza Gimana kalau kita Makan pizza Itu pola dan contohnya Kita lanjut Nah ini ada beberapa Peraturan yang Perlu kamu ingat Kamu patuhi Dan kamu terapkan Dalam membuat Kalimat tawaran Selain menerapkan Social dan physical distancing Serta pola hidup yang sehat Kamu juga harus Mengetahui Peraturan Dalam menggunakan Pola-pola Kalimat tawaran Yang pertama Lihat yang di sebelah kiri ya Jangan lihat hpnya Ibu tahu itu hp mahal Tapi bukan hp ibu Dilihat disitu ada Shall Can Dan will Adalah Modal verb Nah ini juga Sudah berulang kali Ibu ulang-ulang Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Shall Can Dan will Itu adalah Salah tiga Dari beberapa Modal verbs Yang Penggunaannya Itu Harus diikuti Ingat ya Harus diikuti Oleh bare infinitive Pasti ada yang ngebatin Hih bare infinitive lagi Bare infinitive lagi Iya memang Ini harus kamu ketahui Ya Bare infinitive itu adalah Verb tanpa tu Verb satu tanpa tu Ya Verb one Tanpa Tu Contohnya gimana bu Lihat di bawah Can I help you Setelah can Karena ini kalimatannya Jadi cannya itu di depannya Jadi Can I Nah setelah I-nya itu Baru Langsung pakai Bare infinitive Atau Kata kerja tanpa tu Verb satu tanpa tu Help Baru kemudian Objeknya You Kemudian di bawahnya ada Shall I Langsung Setelah shall I Langsung pakai Verb satu tanpa tu Yaitu bring Bring itu Membawakan Jadi shall I bring you The mobile phone Bolehkah saya Sini saya Sini saya aja Yang bawakan HP kamu Kayak gitu Kemudian di sebelahnya Yang di bagian tengah Diperhatikan di bagian tengah Kita anggap kita sudah lewati lah ya Yang itu ya Sudah Pasti paham lah kalian Yang modal verbs itu Kita lanjut yang tengah Penggunaan shall 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 itu artinya adalah Maukah Atau akankah Sama aja artinya ya Dia itu adalah bentuk pertama dari Should Should itu seharusnya Nah kalau should itu kan kita pakai di Suggestion Nah kalau shall ini Kita pakainya di offers Penggunaan shall itu Lebih formal Dan lebih sopan Daripada can Kalau can I help you Itu bisa kamu pakai untuk Orang yang menurut kamu Less respect Less respect gitu lah Less respectable Semacam itu Kayak misalkan ke adik kamu Ke teman kamu Atau ke Orang yang Tidak begitu kamu kenal Gitu ya Pokoknya kayak gitu Kalau shall I Itu kamu pakai untuk Misalkan untuk orang yang lebih tua Atau orang-orang yang Dihormati lah Gitu ya Kemudian yang ketiga Di sebelah Kanan ya Di paling kanan Sebelah kanan Itu yang ketiga Peraturan ketiga Would you like Pola would you like Blah 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 Itu hanya boleh Diikuti oleh noun Ingat Noun itu adalah Kata benda Kalau sampai Kelas Sebelas Masih belum tahu Noun itu apa Ibu balikin Kamu kerahim Ibumu Oke Noun itu kata benda Kemudian ada verb Verb itu adalah Kata kerja Jadi would you like Hanya boleh diikuti oleh Noun Atau kata benda Atau Verb Kata kerja Dengan To Ya Kata Verb Dengan To Atau kata kerja Dengan To Verb Satu Dengan To Itu namanya Adalah To Infinitive Jadi kalau Bare Infinitive Tadi adalah Verb Tanpa To Maka To Infinitive Adalah Verb Dengan To Contohnya Gimana Oke Kita Lihat Contohnya Di bawah Would you like Setelah Would you like Itu dia langsung Diikuti Dengan Kata Benda Some Tea Teh Tahu Teh kan Bukan Teteh Teteh Sunda Bukan Teh Minuman Teh Itu adalah Kata Benda Jadi setelah Would you like Langsung Kata Benda Itu boleh Misalkan Maukah Kamu Beberapa Gelas Teh Lagi Atau Maukah Kamu Teh Lagi Kemudian Yang di bawahnya Ada Would you like To Drink Some Coffee Lihat yang ibu Tebelin Itu ya Ada To Drink To Drink Drink itu adalah Kata Kerja Kata kerja pertama Drink Ada To Di depannya Namanya adalah To Infinitive Sebutannya Untuk Verb dengan To Itu adalah To Infinitive Jadi Would you like To Drink Some Coffee Maukah Kamu Minum Kopi Kamu Mau Aku Buatin Kopi Enggak Sama Artinya Jadi Bedanya Itu Jadi Dia hanya Boleh Diikuti oleh Noun Atau To Infinitive Verb Dengan To Sampai Sini Ibu Anggap Sudah Paham Ya Tapi Ibu Tidak Banyak Mengeluarkan Apa Namanya Aduh Kepencet Ini Ya sudah Kita lanjut Kita Lanjut Ke Responding Offers Atau Bagaimana Cara Merespon Tawaran Nah Dalam Respon Tawaran Itu Kamu Diperbolehkan Untuk Menerima Atau Accepting Istilah Menerima Itu Kalau Dalam Bahasa Inggris Adalah Accepting Ataupun Menolak Atau Declining Jadi Bukan Cintamu Saja Yang Perlu Diterima Dan Ditolak Tapi Tawaran Juga Perlu Diterima Dan Ditolak Terlanjut Yang Pertama Adalah Menerima Tawaran Orang Lain How To Accept Someone Offers Yang Pertama Kamu Bisa Pakai Yes Please I'd Like To Ya Saya Sangat Mau Kemudian Kamu Juga Bisa Pakai That Would Be Very Kind Of You Kamu Baik Banget Gitu Atau Juga Bisa Yes Please That Would Be Lovely Ya Pasti Keren Atau Bagus Banget Atau Juga If You Could Thanks Kalo Kamu Gak Keberatan Atau Kalo Kamu Bersedia Makasih Banget Namanya Ditawarin Gitu Sama Orang Apalagi Ditawarin Misalkan Makanan Atau Bantuan Jangan Lupa Untuk Ucapkan Terima Kasih Karena Itu Basic Sekali Oke Kita lanjut Nanti Kamu Baca Sendiri Oh Sorry Nanti Kamu Baca Sendiri Yang Ini Thank You That Very Kind of You Terima Makasih Kamu Baik Banget Itu Baca Sendiri Kemudian Bagaimana Cara Menolak Declining Someone's Offer Jadi Bukan Cuma Menerima Aja Yang Harus Kamu Balas Kamu Respon Dengan Sopan Tapi Penolakan Itu Juga Harus Disampaikan Dengan Sopan Caranya Gimana Bu Gini Buka Tau Pertama Kamu Bisa Pakai It's Okay I Can Do It Myself Gak Papa Aku Bisa Kerjakan Sendiri Kok Atau Di bawahnya Don't worry I'll do it Jangan khawatir Aku bisa Kok Atau Di bawahnya Lagi Bisa Kamu Pakai Yang Paling Basic Sekali Yang Paling Gampang Dipakai Ada No Thanks Gak Usah Makasih Ngomongnya Pake Senyum Kalau kamu Ketus Nanti Dikira Kamu Marah Gak Usah Makasih Sambil Senyum Kemudian Yang Terakhir Ada I'd Love To But Maybe Not Today Aku Mau Aja Sih Tapi Mungkin Gak Bisa Kalo Hari Ini Misalkan Kamu Lagi Ditawarin Mau Makan Gitu Dimana Atau Jalan Kemana Gitu Seperti Itu Nah Berikutnya Ini Ada Contoh Contoh Singkat Contoh Singkat Pertama Ini Ada Si Lando Sama Carlos Kalau Kalian Gak Tahu Berarti Ilmu Kalian Kurang Jauh Lando Berkata Can I Help You Bro Ada Yang Bisa Bantu Gak Brai Terus Carlos Jawab No Thanks I'm Just Having A Look Gak Brai Makasih Gue Cuma Lihat Lihat Gak Beli Jadi Certanya Disini Si Lando Adalah Shop Assistant Atau Penjaga Toko Next Yang Kedua Contoh Singkat Kedua Ada Mark Sama Vale Mark Berkata Hi Can I Help You Hi Mau Gue Bantu Gak Kemudian Si Vale Menjawab Yes Please Do you Know Where The Post Office Is Tolong Lo Tau Gak Dimana Kantor Post Mungkin Disini Si Vale Udah Retire Dari Pekerjaannya Sebagai Pembalap Motor Jadi Disini Mau Kirim Surat Paket Paket Jualan Online Contoh Ketiga Ada Mark Oh Ada Mark Lagi Oke Salah Salah Contoh Keempat Contoh Ketiga Salah Tulis Tadi Oke Contoh Ketiga Ada Si Joko Sama Si Wulan Joko Berkata Shall I Help you With your Math Problem Mau aku Bantuin gak Ngerti tugas Matematikanya Kemudian Si Wulan Menjawab Yes Please That Would Be Very Nice Of You Boleh Boleh Kamu Baik Banget Deh Terus Si Wulannya Baper Oke Contoh Terakhir Ya Ini Contoh Terakhir Ini Bukan Contoh Singkat Kelima Tapi Keempat Ya Harusnya Tadi Ada Yang Miss Tadi Ada Si Dilan Sama Milea Dilan Berkata Would you like Another piece of cake Mau gue ambilin kue lagi gak Kemudian Si Milea Menjawab Thank you But I've had Enough sweets Today Makasih Tapi gak usah lah bang Udah banyak Kue makan yang manis-manis Termasuk janji manis Lalu Oke Thanks Any question You can find me At google classroom And whatsapp group Ya Kalau ada pertanyaan Silahkan tanyakan di google classroom Dan whatsapp group But Wait Tapi tunggu dulu Ya Videonya belum selesai Kalian kan belum denger apa tugasnya ya Oke Dilihat kembali Disitu ada 4 percakapan ya Yang nomor 3 ini Yang kedua ini Gak usah Karena dia ternyata Ya Salah tulis ya Jadi Dari keempat percakapan ini ya Satu Dua Tiga Empat Ini Silahkan ambil polpendon buku kamu dulu Catat baik-baik pertanyaannya ya Ini tugasnya Yang pertama Apa saja Ya Ungkapan memberi tawaran Atau Expression of offers Yang dipakai dalam contoh singkat tadi Jadi kamu tulis polanya aja Misalkan dia pakai Can I bu Dia pakai Shall I bu Atau dia pakai Would you like bu Tulis Misalkan nomor 1 Dia pakai Can I tulis Satu polanya adalah Can I Question number 2 Pertanyaan kedua Dari contoh Satu Sampai Empat Tadi Manakah Yang Menerima Tawaran Yang responnya itu Menerima Tawaran Ya itu Nomor 2 Pertanyaan nomor 2 Ibu ulang Dari Contoh singkat Satu Sampai Empat Tadi Manakah Yang Responnya Menerima Tawaran Itu pertanyaan nomor 2 Pertanyaan nomor 3 Dengarkan Dari Contoh singkat Satu Sampai Empat Manakah Yang Responnya itu Menolak Tawaran Oke Do you get it? Paham? Sudah Tugasnya apa? Ibu ulang ya Nomor 1 Itu apa saja Pola ungkapan yang dipakai Kemudian yang kedua Dari contoh Satu sampai empat Manakah Yang Responnya Menerima Kemudian nomor 3 Dari Contoh Satu sampai empat Manakah Yang Responnya Menolak Itu aja tugasnya Silahkan kirim ke Google Classroom ya Jangan di berandanya Ibu langsung delete ya Langsung auto delete Kalau kamu nyepam di beranda Pakailah tata cara yang baik dan benar ya Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan ketemu saya di Google Classroom Or WhatsApp Group Oke I think that's all for today See you in the next video Next week Ya Pastikan kamu kerjakan tugasnya Have a nice day See you Bye